Ya Allah katanya mudah-mudahan saya punya rigi Nah kalau saya punya rigi, saya mau bikinin masjid Mudah-mudahan mama yang kita jenang olimpiari itu lolos dapat tiket Nah alhamdulillah dia kan sebelum 25 tuh banyak kejuaraan dulu dapat tiket Kejuaraan kesini kesini dia otomatis tiket tuh harus bisa 10 tiket kejuaraan mundur Ya kalau kegagalan pasti ada juga Iya pasti ada juga Semangat lagi ya Bu ya Semangat lagi ya Bu ya Semangat lagi ya Semangat lagi ya Ya emang semua Termasuk Pak Bupati aja Saya ada urusan semua kalau cantik pulang saya Sampingkan dulu Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Enjoy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di bersama saya dan Bu Oke Sekarang saya udah berada di rumahnya Peng Neng Catika Yang kemarin mendapatkan medali pertama untuk Indonesia Nah di sepi saya udah ada mamanya Neng Catika Halo Ibu Halo Apa kabar Halo Baik Baik Bu Mau nanya-nanya nih Bu Gimana seperasaan Ibu Setelah mendengar Ibu Cantik Yang kemarin Ibu Sebagai orang tua Ya Semuanya Karena dia kan tidak ditaget Dia ikut Olimpiade aja Ya udah alhamdulillah ternyata dia bisa membantu kita yang terbaik manusia Ya ya Tapi Bu Sebelumnya Neng Catika sebelum di Olimpiade di Tokyo Apakah Neng Catika dia pernah di mana aja Banyak Banyak Yang ingatnya aja sebelum kemarin tuh dia pulang ke juaraan dunia Di Isbek Dapat 1 Dapat 3 emas Banyak lah Tokyo Oh yang tahun kemarin di SIGIM itu ya SIGIM juga dapat emas ya SIGIM juga dia nggak ditargetkan Alhamdulillah SIGIM dia dapat 3 emas Udah SIGIM berangkat ke PG Dapat emas juga Berangkat ke Cina Ke Mimbo Iya Dapat juara juga Kejuaraan Asia Senior Dapat juga anak teman Yang terakhir Kejuaraan di Isbekistan Kejuaraan dunia dia dapat 3 emas Kemarin yang Olimpiade dapat 1 emas Tunggu Tunggu Tuh Teman-teman Jadi Neng Catika itu bukan hanya Saat ini aja ya Iya Dengasri Berapa pulang ke luar Neng Pasti Neng Catika itu lah Suatu kebanggaan loh Jadi Buat generasi Digenerasi yang Akan datang Bu Katanya Neng Catika Pernah Gagal atau Dia mah Bu Ya kalau kegagalan pasti ada juga Iya pasti ada juga Waktu ke Jurnas Di Bogor Kalau nggak salah dia Ditargetkan Menda 5 Dia dapat ketiga Pernah gagal dia Tapi sejak itu dia Semangat lagi ya Bu Iya Dorongan orang tua Pastilah Dorongan kakak-kakaknya Jadi semangatlah sampai sekarang Tuh Teman-teman Jadi Segala sesuatu itu adalah Dorongan orang tua Yang pertama ya Bu Ya Betul Jadi Walaupun Tia terbersemangat Tanpa ada dorongan orang tua Ya Cuma kembali lagi kepada diri kita ya Bu Nah Katanya nih Bu Saurna Saurna gitu Saurna dari dia Teknik catik atas Kenapa yang ada masjid Betul Itu Tapi Perjanjiannya mas Seperti gini Dulu kan Harusnya 2020 Olimpiade itu Karena kita Covid Dunggul jadi 2021 Nah Dia udah pernah mau Waktu itu Kalau ini Olimpiade Dapat mendalimat Insya Allah Ini mau bikin masjid Kebetulan di RT Saya ingin punya masjid Terus terang aja Jadi dia mau trawehan berkililing Gitu Dia maus jauh Nah Dia insya tip Ya Allah Katanya mudah-mudahan saya punya rigi Nah Kalau saya punya rigi Saya mau bikinin masjid Mudah-mudahan Mama Olimpiade itu lolos Dapat tiket Nah Alhamdulillah Dia kan sebelum ke Olimpi itu Banyak kejuaraan dulu Dapat tiket tak dulu Kejuaraan kesini kesini Dia otomatis tiket itu Harus bisa Sepuluh tiket Kejuaraan luar dunia Oh Jadi gak segampang Apa yang Kita pikirkan Jadi dia tuh mau dapat tiket Harus terus berlomba dulu Kejuaraan Oh iya kejuaraan Asia Nah Dia udah mutlak dapat tiket Nah Dia udah dapat tiket Dari WF Bahwa Candi polos Mutlak Dia sendiri Untuk masih ke Olimpiade Nah Karena pandemi diundur Jadi 2021 Nah Tapi alhamdulillah Cuman kemarin saya tanya Nek Gimana najar Neng Walaupun Neng Dapat perumah Tapi Neng Udah dikasih rijik Misalkan Neng mau bikin masjid Disini Nah Saya tuh lagi cari Disini Tanahnya siapa Yang mau dijual Tapi mau pingin jalan Kalau digang buat apa Begitu Ini modal-modal Bu Cita-cita Neng Ya cari tiket Tercapai Ya Bu Ini Temen-temen Jadi Untuk masuk ke Olimpiade Itu Ya gak segampang itu Ya Bu Harus ada tiket Maksudnya Maksudnya Tiket kumahai Ya tiap kejuaraan Kita kan diambilnya Delapan besar kemarin Ya Jadi tiap kejuaraan Kita paling jeleknya Delapan besar Ranking delapan Ranking delapan Ranking delapan Tapi cantik Alhamdulillah dari pertama Ikut ke Nimbo Ke Thailand Ke Piji Ke mana lagi ya Pak Ke Turki Ke Uzbek Juga sudah tiga kali Jadi Alhamdulillah Dia tiap kejuaraan Itu Juara ke-1 Juara ke-2 Juara ke-2 Juara ke-2 Juara ke-3 Jadi dia sudah Dapat poin lah Karena itu ada nilainya juga IWF lah yang menentukan Nilai-nilainya itu Jadi di seluruh Cabang angkat besi Indonesia Yang terpilih hanya Tiga orang Sama dua orang Yang ngutak itu Eko sama Cantika Karena kemarin ada penambahan Ya masuklah Amel sama Rama Jadi empat orang Dari angkat besi Abi gitu Setelah aku Kampung Lidia Asli Gitu nya Rasa bangga sih Bu Nye pas Yang ngadangu Yang tiru sore Gitu nya Neng catika Yang mendapatkan Magalia pertama Untuk Indonesia Harga RT Hiji Ya RT 2 Sepeka Munaha Gitu Hebat besan Jadi ibu Gimana ya Jadi seolah-olah Pahlawan Gitu Neng catika emang Ya Ya Karena dia kan satu Umurnya belum cukup Jadi yang Olimpiadi biasanya di atas 23 25 ke atas Dia apalagi Kalau gak diundur Dia umur 17 Udah ikut Olimpiadi Dan diundur ini Jadi dia umur 19 Baru berangkat Oh Begiyo Dia baru berangkat Karena pandemi Oh Begiyo 2020 udah berangkat Dia umur 17 tahun Kalau gak diundur Nah sekarang juga 2021 Dia tetap aja Yang paling muda Gitu Oh jadi Yang yang catika Yang paling muda Iya Mantap Teman-teman Masih muda Udah sukses Wih Makanya sekarang Yang digemur-gemur Di Pitiwan Ini cantika Walaupun dia dapat Perembu Pasti tidak besar Keumurnya Kedua Ya prestasinya juga Mendalui pertama juga Terus Bu Yang cantika Sejak kapan sih Bu Dari tahun berapa Itu maksudnya Iya Sd kelas 4 Oh dari Ketik kelas 4 Iya Latihan Latihan Di sana Di rumah Cekone Bila kesini kan Baru 10 tahun Sudah 10 tahun Alhamdulillah Disini juga kan Ada yang ikut-ikut latihan Disini kemarin-kemarin Nah itu Sarah tuh Aswi itu Sekarang Sarah tuh Udah mau kejuaraan Kain Nah sekarang juga Sarah tuh udah sama cantik di sana Oh udah di Jakarta Udah tiga bulan ya pak Udah tiga bulan Cantik juga Masuk pelatnas Eh Sarah juga masuk pelatnas Cuman Sarah Saya dikasihin ke KBB Baru-baru Kebetulan kan Anak saya Dia punya Pengen cat di sana Nah saya kasih Udah Sarah Disini aja Disana Karena sama juga Biar KBB Ada Kabupaten ada Kabupaten cantik KBB Biar Sarah Kakaknya disana Buat yang cantik sama Bu Saya masih apa gue bisa Ya Emang semua Termasuk Pak Bupati aja Saya ada urusan semua Kalau cantik pulang saya Sampingkan dulu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax